Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya mau sharing pengalaman positif apa aja sih yang saya dapatkan selama saya solo traveling. Karena kalau teman-teman mengikuti social media saya atau pernah baca pengalaman perjalanan saya di blog dan kenal saya juga di dunia nyata, mungkin teman-teman tahu kalau saya itu hobinya emang jalan-jalan dan biasanya saya itu kalau jalan-jalan lebih banyak sendirian atau orang bilangnya solo traveling. Ada lima alasan kenapa saya senang banget solo traveling. Yang pertama itu adalah kebebasan. Saya bebas mau kemana saja, kapan saja, naik apa saja, tanpa saya harus mempertimbangkan atau merasa harus bertoleransi dengan perasaan teman-teman jalan saya yang kadang-kadang tidak sejalan. Jadi saya mau lama-lama di satu tempat atau cuma sebentar di satu tempat, itu semuanya terserah saya. Yang kedua adalah efisiensi waktu. Jadi karena saya jalan-jalan sendiri, saya harus mengambil keputusan dalam waktu cepat dan saya harus memaksimalkan waktu yang ada. Jadi tidak ada waktu untuk kompromi, diskusi, toleransi berkepanjangan dengan teman-teman jalan, apalagi saling menunggu, itu tidak ada. Yang ketiga adalah bersosialisasi. Kalau kita jalan sama teman, biasanya kita bakal asik sendiri sama teman kita, hanya sesekali saja ngobrol sama orang lain. Nah, dengan solo traveling itu membuat saya harus berani dan percaya diri menghadapi orang yang belum pernah saya jumpai. Entah itu untuk menanyakan sesuatu atau hanya untuk sekedar ngobrol ringan mengisi waktu. Saya juga jadi mengenal karakter orang, mengenal budaya atau kehidupan yang sama sekali berbeda dari kebiasaan saya. Secara nggak langsung atau mungkin langsung, itu akan mempengaruhi juga cara pandang saya terhadap sesuatu. Saya jadi belajar bagaimana menghadapi suatu keadaan, nggak usah panik dan tenang, dan saya juga di dalam kehidupan sehari-hari saya merasa bahwa akhirnya saya punya kepercayaan diri untuk ngobrol atau ngomong di depan orang banyak. Oh ya, kalau untuk soal foto-foto, memang agak susah tapi selalu ada cara. Kalau saya biasanya dengan timer di kamera, atau kalau yang bawa tripod bisa pakai tripod, tolong dong bro, tolong dong sis, minta tolong sama orang lain maksudnya. Atau kalau teman-teman punya budget, bisa sewa fotografer atau videografer lokal. Kan lumayan selain bisa jadi teman, jadi fotografer juga, bisa juga jadi guide lokal. Jadi kan foto-fotonya bisa, jadi dia bisa ngasih tahu tuh spot-spot foto yang unik dan bagus itu di mana dan bagaimana. Yang keempat itu adalah hemat. Mungkin setiap orang definisi hematnya beda-beda, tapi pengalaman pribadi saya merasa bahwa saya lebih muda untuk hitung-hitungan uangnya dan saya lebih perhitungan kalau saya itu solo traveling. Untuk mengakali bagaimana hemat ini, untuk akomodasi saya nginepnya di hostel, yang dorm, yang sama orang lain. Itu biasanya lebih murah daripada yang private kamarnya. Dan sekarang udah banyak hostel yang fasilitas dan kenyamanannya mirip-mirip sama hotel. Dapat sarapan juga, walaupun simple. Dan sarapannya ini kalau roti kan bisa kita bekal untuk di jalan, bisa hemat buat makan siang kan. Atau kalau teman-teman yang solo travelingnya dengan jiwa petualang, bawa tenda, travelingnya, bisa kan tidur di mana aja selama area itu nggak dilarang. Kalau beruntung nih, teman-teman yang solo traveling bisa juga numpang di rumah warga. Kan kalau sendirian nggak terlalu merepotkan ya. Untuk urusan transportasi, saya selalu berusaha menggunakan kendaraan umum yang angkutan masal sifatnya. Kayak kereta, bis kota, angkot, apapun namanya kendaraan umum lokal. Karena selain lebih murah, juga bisa minggal sama warga lokal. Sangat jarang pakai yang namanya taksi atau sewa kendaraan, rental gitu, kalau memang tidak terpaksa. Selain itu, saya anaknya senang jalan kaki. Jadi kalau memang keliling-keliling kota itu memungkinkan untuk jalan kaki, biasanya saya lebih suka jalan kaki. Atau kalau memang teman-teman nggak terikat waktu nih, dan punya jiwa petualang juga, teman-teman bisa cobain ngebeng sama orang lain, atau istilahnya hitchhiking. Yang kelima, mengenal potensi diri sendiri. Agak filosofis, tapi ini emang berdasarkan pengalaman pribadi. Solo traveling membuat saya jadi tahu bahwa saya lumayan bagus untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Karena selama ini saya selalu bisa makan dengan baik, saya selalu bisa istirahat dengan nyaman, dan saya merasa aman untuk jalan-jalan atau keliling-keliling kotanya. Saya juga jadi belajar tentang bagaimana cara berkomunikasi, bernegosiasi, dan berinteraksi yang baik dengan situasi ataupun orang-orang yang baru pertama kali saya jumpai. Dan yang pasti, saya juga belajar bagaimana mengatur keuangan. Selain itu, solo traveling juga membuat saya harus melakukan beberapa hal di luar kebiasaan. Misalnya, saya yang hari-harinya menggunakan motor manual, karena saya punyanya cuma motor manual itu. Kalau saya traveling ke suatu tempat, harus sewa motor, itu kan kebanyakan metik ya. Jadi, terpaksa saya harus bisa pakai motor metik kan? Dan yaudah, terpaksa berusaha, kalau nggak kayak gitu ya nggak bisa keliling-keliling. Salah satunya lagi adalah, saya ternyata lumayan bagus untuk baca peta. Intinya, solo traveling mengajarkan saya untuk tetap tenang dan percaya diri menghadapi berbagai situasi. Dan saya harus yakin dan percaya bahwa saya bisa melakukan banyak hal yang selama ini nggak saya bayangkan. Itulah lima hal positif yang saya rasakan dari solo traveling. Dan sepertinya bisa berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Buat teman-teman yang mau sharing cerita solo traveling-nya atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat buat yang mau traveling. Selamat jalan-jalan dan sampai jumpa lagi.